Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam salam salam Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 23 September 2021 Pekan Biasa K-25 Peringatan Santo Padre Pio Disusun oleh Frater Aping Edor SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Franz Pangita SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9 Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi Ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi zaman dahulu telah bangkit Tetapi Herodes berkata Yohanes kan telah kupenggal kepalanya Siapa gerangan dia ini Yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Pencinta, Sangsakda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Sudahkah kita mengenal Yesus? Bacaan Injil yang baru saja kita dengar Menceritakan secara cukup jelas Tentang perasaan ingin tahu Herodes akan sosok Yesus Herodes telah mendengar berbagai macam kesaksian Tentang sosok Yesus dari para bawahannya Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes yang telah bangkit Ada juga yang mengatakan Yesus adalah Elia Dan bahkan ada yang mengatakan Yesus adalah nabi dari zaman dahulu Tentu saja kesaksian yang beragam ini membuat Herodes bingung dan menyangka bahwa Yesus ini adalah reinkarnasi dari Yohanes Pertanyaan untuk kita refleksikan Sudahkah kita mengenal Yesus? Pencinta Sangsakda yang terkasih Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah Jangan sok kenal Ketika kita diminta memberi kesaksian tentang seseorang Atau sesuatu yang tidak kita kenal Lebih baik kita diam Jangan sok kenal Dan kemudian berbicara sembarangan Kita tidak merasa diri mengenal Yesus Hanya lewat peristiwa-peristiwa hidup kita Atau hanya mendengar kesaksian tentangnya dari kenalan Mengenal Yesus berarti Membaca kisah hidupnya dalam kitab suci Meresapi setiap sabdanya Dan meneladani perbuatannya Santo Padre Pio yang kita peringati pada hari ini Adalah contoh relasi perkenalan yang baik Antara manusia dengan Yesus Stigmata yang dialami hampir di seluruh hidupnya Membuktikan bahwa dia dekat dengan Yesus Dia mengenal Yesus Memang tidak semua orang dapat meneladani Kebajikan hidup Padre Pio Supaya mengenal Yesus dengan baik Namun Yang paling sederhana Yang dapat kita buat untuk mengenal Yesus lebih dalam adalah Dengan membaca kitab suci Meresapi setiap sabdanya Dan meneladani perbuatan-perbuatan baik Yesus Kita harus mengenal Yesus secara baik Sebelum kita memperkenalkannya kepada orang lain Ya Yesus Gerakanlah hati kami Untuk mengenal Dan mencintaimu Lewat kitab suci Supaya hidup kami Menjadi cerminan Sabda hidupmu Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati dan kasih Yesus Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelorodot.org Biar genji Tuhan selalu menyala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton